Alat berbentuk kursi ini diberi nama Rahes yang memiliki kepanjangan robot Automated Health Station atau robot pemeriksaan secara mandiri. Rahes ini dibuat oleh tim Robotik Nextin Campus Udinus yang terdiri dari 4 mahasiswa. Ide awal pembuatan Rahes ini dari Kelukesah Dinas Kesehatan Kota Semarang yang memiliki sejumlah kendala antara lain, kekurangan staff, device atau alat kesehatan, hingga ketergantungan terhadap anamnesis. Pembuatan Rahes ini sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu dan terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang. Sementara kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan Rahes, yaitu proses integrasi dan dana. Terkait hasil dari pendeteksian yang dilakukan, Rahes sudah dilakukan data testing yang juga diterima oleh dokter atau ahli terkait. Namun ke depan, Rahes masih akan terus disempurnakan terus dari berbagai fitur yang dimiliki. Rahes memiliki 5 fitur pemeriksaan kesehatan seperti poli umum, poli mata, poli THT, poli paru-paru dan jantung serta poli gigi. Proses pemeriksaan kesehatan berbagai poli ini bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien dan hanya pada satu kursi ini. Kita itu namanya Rahes, robot automated health station atau robot pemeriksaan secara mandiri. Nah, robot kita ini itu didesain dengan memiliki 5 fitur unit kesehatan. Bisa ada poli umum, ada poli mata, poli THT, poli apa, habis itu ada paru-paru dan jantung lalu ada poli gigi. Nah, semua pemeriksaan itu bisa dilapati, itu kebetulan produk kita itu kerja sama-sama dinkes. Jadi dinkes itu kan punya masalah, empat masalah ya. Bapak yang seperti tadi dijelaskan itu ada mereka itu kekurangan ini staffnya, lalu kekurangan device-nya seperti itu. Terus tergantung pada anamnesis. Nah, jadi di sini ala kita hadir itu untuk menjawab permintaan atau dari si dinkes itu sendiri. Pasien yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai petunjuk komputer dapat mendapatkan printout hasilnya. Robot ini juga memiliki sensor yang bisa mengikuti pasien kemanapun.